Sementara itu, sudah penyakit infeksi saluran pernafasan akut dan DPD tertinggi ditangani di Pukes Mas Sungai Durian. Warga diminta waspada dan selalu menjaga kebersihan lingkungan masing-masing. Pelayanan kesehatan di Pukes Mas Sungai Durian tertinggi menangani kasus ISPA dan DPD. Kasus ISPA ini banyak dikeluhkan masyarakat seperti sesak nafas dan batuk. Kepala Puskes Mas Sungai Durian, Haryono Linoh, mengatakan peningkatan kasus ISPA ini diduga karena adanya perubahan cuaca, debu, maupun faktor lain. Untuk kasus DPD, ini mulai meningkat pada Juni dan Juli dengan 10 kasus. Sedangkan awal Agustus ini, sudah ditemukan 3 kasus DPD yang salah satunya harus mendapatkan perawatan di Puskes Mas Sungai Durian. Pertugas langsung bergerak cepat melakukan berbagai langkah, melakukan penyemprotan, dan memberikan bubuk abate kepada masyarakat. Puskes Mas Sungai Durian, saat ini yang masih pertama itu adalah infeksi saluran nafas atas atau batuk pilah. Ini memang dari dulu masih yang menjadi nomor satu. Apalagi dengan perubahan cuaca, panas dingin, angin kencang, debu, ini memang menaikkan kasus infeksi saluran nafas. Kita mengharapkan masyarakat tetap menjaga kesehatan dengan selalu menggunakan masker agar terhindar dari ISPA. Sedangkan untuk DPD, masyarakat harus selalu menjaga kebersihan kesehatan agar tidak menjadi sarang nyamuk. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.